Pemirsa Presiden Jokowi Dodo meminta masyarakat Indonesia lebih mencintai produk Indonesia dan membenci produk asing. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan konsumsi produk nasional, khususnya produk UMKM oleh masyarakat. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa ternyata masih belum mampu menggerek penggunaan produk dalam negeri. Karena hal ini Presiden Jokowi Dodo pun meminta masyarakat untuk lebih banyak menggunakan produk dalam negeri ketimbang produk asing. Dalam sambutannya di acara pembukaan Rakernas Kementerian Perdagangan kemarin, Jokowi mengatakan masyarakat harus lebih mencintai produk Indonesia dan membenci produk asing. Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan. Menanggapi arahan tersebut, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan, kampanye cinta barang buatan Indonesia ini akan terus dilakukan dan diimplementasikan. Nah ini kita akan menciptakan brandingnya, memastikan bahwa ini adalah seleranya kita bisa naikkan, bisa menjadikan bagian daripada pertumbuhan supaya orang bisa membeli barang Indonesia. Kampanye Presiden Jokowi untuk mencintai produk lokal dan membenci barang asing boleh dibilang cukup selaras dengan apa yang sudah dilakukannya selama ini. Setidaknya Jokowi sering terlihat mengenakan sepatu stiker sebuatan Bandung yang nilainya ditaksir tidak lebih dari 500 ribu rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Olga, iNews melaporkan.